Intro Sebagai manusia, umur kita tidak ada yang tahu. Tua muda tidak memiliki ukuran bagi sang pencipta. Jika hidup adalah pilihan, mati adalah ketentuan. Pada dasarnya dewasa ini banyak kejadian yang cukup memilukan Tuhan punya waktu untuk mengambil ciptaannya, tapi kadang manusia mengambil nyawanya sendiri tanpa seizinnya. Anehnya setiap kematian aktor seperti di Bollywood contohnya, selalu dikaitkan dengan sisi gelap dari industri tersebut. Memang, mengambil nyawa sendiri itu sebuah takdir, karena takdir adalah sebuah pilihan. Tapi takdir semacam itu tidak keluar dari apa yang dipersiapkan oleh Tuhan. Di masa lalu, Bollywood telah kehilangan beberapa aktornya yang menjadi tonggak sejarah bagi perfilman Bollywood. Mereka gugur di usia tergolong muda dalam melawan penyakit. Pertama ada aktris cantik dan berkualitas yang diakui dunia Madhubala, namanya dilirik oleh Hollywood ketika, American Magazine Theater Arts menerbitkan artikel tentang Madhubala, The Biggest Star in the World. Ia meninggal di usia cukup muda 36 tahun akibat komplikasi jantung. Berikutnya ada Vinod Mehera, salah satu pria paling tampan di bioskop India hingga saat ini. Ia menjadi aktor terkemuka tahun 70-an dan meninggal di usia 45 tahun karena serangan jantung. Kemudian ada Legend Sri Devi yang meninggal di usia 54 tahun, berita kematian yang menggemparkan itu bahkan masih menjadi misteri hingga saat ini. Ada juga Irfan Khan yang meninggal setelah melawan kanker dan infeksi usus besar, di waktu berdekatan menyusul Rishi Kapoor yang meninggal karena leukemia. Dan masih banyak lainnya yang telah dirangkum dalam video berikut ini dari mereka aktor dan aktris yang masih tergolong muda. Sebuah pesawat terbang Agni Air Dornir Do-228 dengan penerbangan tidak terjadwal. Bertolak dari Bandara Pokhara tujuan ke Jomson, Nepal, salah satu sayapnya menabrak sebuah bukit dan terjatuh. Kecelakaan ini menewaskan setidaknya 15 orang dari 21 penumpang, termasuk aktris cilik Taruni Sachdev bersama ibunya. Taruni Sachdev dikenal melalui film India PAH 2019 sebagai teman sekolah Amitabh Bachan yang menderita kelainan genetik. Dan di India sendiri Taruni sangat dikenal melalui iklan kola-kola bersama Khorish Makapur. Sebelum kepergiannya banyak hal-hal yang janggal diungkapkan oleh para sahabatnya. Hari Jumat sebelum Taruni berencana pergi ke Nepal, ia memeluk semua temannya dan mengatakan, Saya bertemu kalian untuk terakhir kalinya. Hari Senin 14 Mei 2012, Taruni berada dalam pesawat dan menelpon lagi temannya mengatakan, Aku mencintaimu. Celakanan pesawat itu merenggut nyawa Taruni saat masih berumur 14 tahun. Sebuah tekanan juga cukup berisiko tinggi untuk menghilangkan nyawa seseorang. Terlepas dari beberapa sumber yang menyebut Kulji Trandawa, seorang aktris televisi yang cukup terkenal di India itu, memiliki masalah keuangan yang kritis, beberapa lainnya menyebut ia mengambil nyawanya sendiri karena dicampakkan oleh kekasihnya. Kulji Trandawa sendiri dalam catatannya sebelum mengambil nyawanya menuliskan bahwa orang-orang yang ditinggalkan tak perlu menyalahkan siapapun, termasuk kekasihnya sendiri, Banu Uday Pratapsing atas kepergiannya. Kulji mungkin bisa saja mengatakan jangan menyalahkan Banu karena saking cintanya, tapi seorang teman membenarkan kejadian malang Kulji disebabkan oleh percintaan itu. Satu tahun lalu kata seorang teman itu, Kulji telah merencanakan kepergiannya dengan meminum pil tidur yang berlebihan saat putus dari kekasihnya itu. Banu sendiri belakangan disebut sebagai seorang anak perwira polisi dari Jamo Kashmir, ia pergi ke Kashmir setelah kejadian ini. Selama masa-masa putus asalnya itu, Kulji sering membicarakan temannya Nafisa Yosep yang lebih dahulu mengambil nyawanya dengan cara menggantung diri. Bagi belum tahu Nafisa Yosep, dia adalah Miss India tahun 97, ia adalah kontestan dari Miss Universe tahun 97 di Miami Beach, Florida, Amerika Serikat, ia juga seorang VJMTV yang terkenal. Hampir sama dengan kondisi sahabat wanitanya Kulji tersebut, Nafisa juga mengambil nyawanya dengan menggantung setelah pertunangan dengan seorang duda. Apa yang membuat Nafisa melakukan hal buruk itu ialah dorongan dari keluarganya sendiri. Dua hari sebelum pernikahan, calon suami Nafisa membatalkannya karena adanya perselisihan dengan orang tua Nafisa. Orang tua Nafisa ngotot meminta bukti surat perceraian si calon menantunya tersebut yang menimbulkan perselisihan. Calon suami Nafisa kemudian membatalkan pernikahan mereka yang membuat Nafisa mengurung diri dan menggantung diri. Sementara kasus Kulji melanjutkan penyelidikan pada Banu, kasus Nafisa sendiri tidak memerlukan penyelidikan karena sebab akibat yang jelas. Sebuah kasus misteri kepergian seorang aktor yang menyita perhatian dunia Sushant Singh Rajput ialah satu kasus lain dari Bollywood yang mungkin tak pernah terselesaikan. Harus diakui kasus ini telah berdampak buruk bagi industri Bollywood, mulai dari memberikan citra buruk bagi aktor nepotisme hingga seluruh komponen industri perfilman Bollywood. Tidak ada yang tahu kebenaran dari kasus ini bahkan setelah 4 bulan oleh penyelidikan tim investigasi CBI. Kasus pun melebar kemana-mana yang menyeret beberapa orang-orang besar di Bollywood, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil bagi aktor luar, pemboikotan, hingga kasus obat-obatan. Satu hal yang pasti dari kasus ini ialah biaya penyelidikan yang disebutkan oleh media di Indian Express telah menghabiskan biaya sebesar 6 kror atau sebesar 8 miliar lebih rupiah Indonesia. Dengan timbulnya kasus yang tak terselesaikan ini, beberapa kasus besar di India sendiri menjadi terabaikan, seperti pembantaian 20 orang India oleh China di Ladakh, India. Faktanya kasus ini sudah seringkali disebut mengarah ke kesimpulan murni atas tindakan Shushan untuk menghilangkan nyawanya sendiri, tapi dengan berbagai kejanggalan dan protes penggemar, kasus ini was-was untuk memberi pernyataan dini dan masih diselidiki. Pertama-tama bagi siapapun pria dan wanita yang memiliki berat badan berlebih, ada baiknya itu disyukuri daripada melakukan operasi sedot lemak. Di India sendiri, warganya diperingatkan untuk menjauhi tawaran sedot lemak jika biaya yang ditawarkan kurang dari 13 juta menurut Hindustan Times, arti Atogadu dan Nufuleka Nenu Lenu. Mungkin bagi kalian yang tidak mengenal Smita Patil, aktris yang telah menerima dua penghargaan aktris terbaik dari film Fair dan National Awards ini, ia adalah ibu dari Pratek Babar yang berperan sebagai regi dari film Cicore. Kita kesampingkan dulu mengenai pernikahannya dengan Raj Babar yang masih memiliki istri pertamanya kala itu, Smita Patil memiliki kisah piluh di balik kepergiannya. Setelah melahirkan Pratek Babar, Smita dikabarkan terinfeksi virus, banyak yang menyebutkan itu adalah meningitis dan beberapa penyakit lainnya akibat infeksi virus. Satu hari setelah melahirkan Pratek, Smita demam tinggi selama dua hari, tapi ia menolak pergi ke rumah sakit karena tak mau meninggalkan putranya. Akhirnya dipanggil dokter untuk pemeriksaan rutin ke rumahnya, anehnya ia tidak pernah didiagnosa menderita satu penyakit. Hingga suatu hari Smita Patil demam tinggi dan muntah darah dan dilarikan ke rumah sakit, kemungkinan bertahannya sangat kecil karena otaknya sudah tak merespon. Smita Patil kemudian menghempuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan putranya Pratek Babar, yang kemudian berselisih paham dengan ayahnya karena tidak mendapat kasih sayang. Seorang wanita yang lahir dari latar belakang seniman miskin, berjuang untuk menjadi tulang punggung keluarganya, meski awal kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya, Mina Kumari meninggal hanya beberapa minggu setelah film terakhirnya Pak Kisa dirilis di bioskop. Disebutkan bahwa kecanduannya pada alkohol tersebut menyebabkan cirosis atau kerusakan hati. Sepenggal syair yang paling diingat dari Mina Kumari jauh sebelum kepergiannya ialah yang berbunyi, dia mengakhiri hidup dengan biola yang rusak, dengan lagu yang rusak, dengan hati yang hancur, tetapi tidak ada satu penyesalan. Berikutnya ada aktris lain yang disebut sebagai wanita yang hampir tak memiliki pendidikan karena kemiskinan, dan meninggal sebelum ia bisa menikmati buah kesuksesannya. Gita Bali, aktris tahun 50-an yang sukses besar dalam waktu singkat, 10 tahun dengan 7 film di kantongnya. Ia menikah dengan aktor Syami Kapur, keduanya menikmati kesuksesan besar, dan memiliki pengaruh bagi klan Kapur untuk kemajuan industri Bollywood. Gita Bali meninggal akibat tertular cacar saat syuting film Rano, yang hingga sekarang tidak dirilis. Ia hanya bertahan 15 hari karena cacar tersebut yang kemudian merenggut nyawanya di usia muda. Di serial TV, aktor Abir Goswami dikenal melalui PR Kadar Dehe, sementara di layar lebar, ia dikenal melalui film Laksaya 2004 sebagai Kapten Sudir Misra. Siapapun tidak ada yang bisa memprediksi kematian aktor ini. Ia tidak depresi, tidak mengalami tekanan keuangan ataupun asmara, ia hanya terkena serangan jantung saat melakukan olahraga di tempat gym. Tidak ada yang tahu seberapa berat ia melakukan olahraga itu, karena istrinya sendiri menolak rumor yang mengatakan suaminya, menderita penyakit jantung atau apapun itu. Sementara di sisi lain, sesama aktor televisinya Ronnie Troy, menyalakan tim serial TV yang memaksa aktor bekerja, 14 hingga 16 jam sehari tanpa dukungan makanan yang sehat. 27 tahun setelah kepergian Divya Barty, apakah itu sebuah kecelakaan atau lebih dari itu? Sesuai teman polisi dan pernyataan keluarga Divya sendiri, kematian Divya tetap merupakan kecelakaan. Aktris muda itu dalam keadaan mabuk ketika dia berjalan di balkon rumahnya di lantai 5 di Mumbai, terpeleset dan jatuh. Ia dilaporkan masih bernafas saat dilarikan ke rumah sakit, tetapi meninggal pada saat perjalanan. Divya meninggal karena cedera kepala yang fatal. Penggemar yang menggilai Divya Barty tidak percaya dengan teman polisi itu dan memunculkan banyak spekulasi, diantara dibunuh dan bunuh diri karena hubungannya dengan Sajid Nadia Tuala, hingga ditembak oleh seseorang yang disembunyikan kebenarannya. Jauh sebelum kita mengenal Nepotisme, Divya tidak memiliki garis keturunan perfilman. Ayahnya adalah petugas asuransi sementara ibunya, ibu rumah tangga. Dia adalah aktris yang menjanjikan yang sangat disayangkan kepergiannya. Dua aktris, yang satu aktris televisi dari serial Anandi Balika Fadu atau Pratiusya Banerji, sementara Jiakan, aktris lahir lebar Gajini, masing-masing mengakhiri hidupnya karena seorang pria. Jika laporan bisa dibenarkan, keduanya bahkan disebutkan sementara hamil saat mengambil nyawa mereka masing-masing. Pacar Pratiusya bernama Rahul Ratsing ditahan karena beberapa kejanggalan yang tidak masuk akal, sementara pacar Jia Surajpancoli juga ditahan karena bukti surat yang ditulis Jiakan sebelum kepergiannya. Sementara Rahul Ratsing masih ditahan di penjara, Surajpancoli dibebaskan hanya dalam tiga minggu. Terima kasih telah menonton!